ada masam kemudian jenis kantongnya juga ada yang kuning, ada yang hitam memang detis halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di info lebah trigonal kali ini akan panen madu lagi ini sarangnya masih belum penuh kita coba berapa hasilnya karena dilihat disini kantongnya sangat besar-besar kita lihat hasilnya berapa botol atau berapa mililiter kita mulai penyedotannya ini sarangnya sudah ada ke topping cuma belum full baru separoh ini kelemahannya kalau topping atasnya terlalu besar karena untuk pembuatan kantong-kantong madu waktu yang lama kita lihat kita lihat hasilnya berapa mililiter dengan kondisi sarang seperti ini hasilnya sekitar 300 mililiter sekarang ditambah lagi dengan ini satu sarang lagi ini sarangnya lebih banyak lebih penuh ini peternak baru tapi sudah 10 lock baru mau menekuni diam-diam langsung banyak nanti ini sarangnya lebih hitam lebih penyakit jadi masing-masing ini ya masing-masing itu apa ya makasanya itu beda ya soalnya rasanya itu kan yang ini beda iya itulah saya bilang mungkin setiap sarang itu punya hobi makan yang berbeda-beda ada yang manis benar ada yang masak ada yang masak jadi es kantong itu juga ada yang kuning ada yang hitam ini 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 yang salah angkai yang ada juga ikut siap dua angkai untuk pembuatan ini karena mempunyai juga yang mempunyai misalkan umat superekonomian betul superekonomian keluarga hasilnya halal halal baik lagi halal lagi baik halal lagi anak hal anak hal yang alam diperasan bahwa umat itu adalah keguruan yang sangat orisinal asli misalkan obat ini ditambah habis menyedotan jadi satu botol ini 500 ml kita akan buktikan sedot lagi dua sarang ini berapa hasilnya menurunkan ini madunya dulu untuk dituang ke botol ini masih ini masih banyak masih belum tersedot kita akan menyedot kita akan membuktikan berapa liter dalam satu sarang oke kita sudah ambil botol baru lagi yang tadi sudah penuh sekarang mau menyedot gunakan botol baru ini 500 ml juga botolnya kita akan coba nantinya kita dapat berapa untuk dua sarang tadi yang tadi sarangnya tidak terlalu penuh yang ini sudah lumayan penuh kita akan buktikan kita dapat berapa liter lanjut lagi untuk penyedotan ini musim masih musim hujan jadi madunya bisa dikatakan agak kurang kalau musim imbang hujan dan panasnya pasti hasilnya lebih banyak lagi oke kita penyedotannya sudah selesai kita mendapatkan satu botol penuh lagi kita dapat satu liter yang tadi 500 mililiter ini 500 mililiter jadi dua botol kita dapat satu jadi untuk satu sarang yang penuh ini dua dua botol lebih sekitar 600 mili yang disana tadi satu bot 350 mili kita selesai kita tutup tadi meskipun ini musim hujan disini lagi mau turun hujan juga sekarang ini kita selesai pas sebelum kena hujan sampai jumpa lagi jangan lupa di like komen dan di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang akan dituang di botol botol ukuran 500 mili ini madunya sangat higienis karena tidak tersentuh oleh tangan dari sarang sampai ke botol tidak tersentuh oleh tangan langsung jadi langsung kita tuangkan tidak perlu disaring kita langsung tuangkan karena madunya sangat bersih dan jenis satu botol satu botol jadi dua botol madu yang ini sudah kita coba tadi dirasa manis biasanya ada yang asam manis ada yang asam madu yang kali ini manis ini sodot madu ini pesan sudah dipesan dengan orang ini madu khusus pesanan ada memesan disedotkan karena stok sarang banyak jadi saat ada pemesanan langsung bisa disedotkan tidak perlu menunggu waktu lama jadi dua botol saat musim virus seperti sekarang ini minum madu salah salah satu alternatif untuk menjaga daya tahan hidup agar tetap sehat ini botol yang satunya tadi botol satunya tadi sekarang botol satunya akan kita tuang juga di botol kemasan kemasan 250 ml satunya sarang yang tidak penuh full yang satunya hanya sedikit saja hanya dirujuk tapi yang sebelahnya isinya 2 botol lebih selamat warnanya agak gelap ya selamat menikmati